Hai semua, kembali lagi bersama gue Vilo Dan di video kali ini gue akan memberikan segmen baru Yaitu Saiton Selesai Nonton Dimana segmen ini gue akan mereview film-film horror yang telah gue tonton Dan gue akan memberikan penilaian Berdasarkan pandangan gue Filmnya bagus atau enggak Mari kita mulai Your anger will never defeat us Film Winchester ini berceritakan tentang sebuah rumah Yang beristikan ratusan ruangan Dimana masing-masing ruangan ini Dibuat karena permintaan hantu-hantu yang meninggal Dari senapan Winchester Jadi keluarga Winchester itu punya sebuah perusahaan besar yang namanya Winchester Repeating Arms Company Pertinggi dari Winchester Repeating Arms Company Menyewa seorang dokter untuk memeriksa kesehatan si pemilik perusahaan Yaitu Sarah Winchester Karena petingginya merasa bahwa Sarah tidak lagi mumpuni untuk melanjutkan perusahaan Atas dasar kejiwaan Karena dia ngeliatnya Kok nih orang setiap hari hanya fokus Tentang pembangunan ruangan yang ada di rumah Karena memang rumahnya itu Terus-terusan Membuat pembangunan ruangan baru Selama 24 jam non-stop Gue pribadi merasa bahwa film ini Enggak gitu bagus Tapi gak jelek juga Karena gue suka sama alur ceritanya Tapi pembawaan filmnya menurut gue kurang Yang membuat gue merasa bahwa film ini Makin membosankan adalah Jumpscare dimana-mana Dan jumpscarenya itu Ya mudah ditebak Seakan kita udah tau bahwa Oh setelah ini akan ada jumpscare Oh setelah ini dia bakal ngagetin nih Makanya gue pas nonton itu gue udah yang Oke Oke Disini disini Jadi bener-bener Takutnya gue Cuma gak geras on effect Hantunya gak Serem Terus gak ada bagian-bagian yang menegangkan Yang membuat gue nunggu Waduh kapan nih kapan Gak ada Karena memang Jumpscare 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 Dan begitu sampai akhir Itu yang membuat gue merasa bahwa Oh film ini Kok jadi terkesan Agak Murahan Karena Hanya Memaksimalkan jumpscare dimana-mana Dan film Winchester ini Berkali-kali Ngebuat False Jumpscare Jadi seakan-akan ada sesuatu Padahal Ternyata cuma orang Oh ternyata cuma tangan Yang kita udah tau bahwa Oke setelah ini dia bakal ngagetin nih Terlalu banyak bagian Terlalu banyak bagian dalam film yang Mudah ditebak Banget Dan itu Bosenin lah Karena Kita yang harusnya Jadi penasaran malah enggak Karena kita udah tau Contohnya pas yang awal-awal Dokter Eric Price baru masuk ke kamarnya Pas dia lagi ngaca Hancanya gerak sendiri Terus dibalikin Gerak sendiri Dan dibalikin Dan akhirnya Kita udah tau bahwa setelah Itu dibalikin lagi Hantunya akan muncul disitu Dan ternyata benar Dan menurut gue itu Membosankan Ya Tapi di luar dari teknis filmnya Gue suka sama alur ceritanya Mungkin karena ini cerita kisah nyata Jadi rumah Winchester itu Kalau kalian cek di Google Itu beneran ada Bedanya warnanya itu Lebih ke Kuning-kuningan Kalau yang di film kan agak biru Dan Kalau kalian search di Google Winchester Itu yang muncul Model-model senapan Karena memang itu Merupakan salah satu perusahaan Senjata api terbesar Terkaya Dan katanya terbanyak Membunuh orang Karena memang senjatanya bagus Jadi sering dipake dimana-mana Dan membuat gue tetap Merasa ingin tau Tentang film ini Diluar dari hal Yang bosankan itu Karena ada poin-poin yang Menurut gue sesuai dengan Apa yang gue alami Dan apa yang gue rasakan Misalnya Di rumah Winchester itu Tidak semua orang Bisa melihat hantu Karena Ya memang Kenyataannya seperti itu Contoh bagian kamera Nyorot Arwah yang ada disana Disitu ada Ibu dari Seorang anak Gue lupa namanya siapa Dia gak bisa ngelihat hantunya Sama sekali Meskipun kameranya Ngarahin bahwa Oh ada hantu di depan dia Cuma dia gak bisa ngeliat Dan memang Ya faktanya seperti itu Sedangkan film-film horor lainnya Kan Membuat bahwa hantu itu Sangat menyeramkan Dan semua orang itu Korban Semua orang bisa ngelihat hantunya Ya kenyataannya seperti itu Gak semua bisa lihat Poin kedua Itu hantunya yang minta Dibikini ruangan persis Tempat mereka meninggal Jadi Sarah Winchester Diminta Untuk terus-terusan Membuat ruangan Sampai akhirnya Mereka bisa Nyeberang Dimana hantu-hantunya ini Katanya sih Meninggal Karena senjata api Yang dibuat oleh Perusahaan Winchester ini Ini cukup menarik Ini cukup menarik Karena Kenapa mereka diminta Dibikinin ruangan Saya tahu Gue Ada beberapa hantu Yang memang Terikat pada Suatu wilayah Karena mereka Meninggal Disitu Dan Asumsi gue adalah Hantunya ini Diminta Dibikinin ruangan Sama persis Supaya memang Mereka bisa tinggal disitu Karena yang terngiang-ngiang Teringat Ya adalah Tempat Cara Mati Mereka 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 masih ingatnya Cara mati Sama tempat mereka mati Sorry Meninggal Dan itulah kenapa Mereka minta Dibikinin ruangan Poin berikutnya Itu ada bagian Dimana Ruby Itu hantu yang ada Di dalam rumah kaca Gak bisa nyeberang Karena Si Dr. Price ini Belum mengikhlaskan Kepergian Ruby Dan Memang itu benar Ketika Seseorang meninggal Dan kita masih mikirin Kita masih gak rela Kita terus-terusan Bersedih dan merasa bersalah Itu menjadikan sebuah Apa ya Tali pengikat Buat Mereka Untuk nyeberang Karena hanya dengan kita pikirin Terus-menerus Rasa bersalah Dan segala macem Itu secara langsung Sebuah Komunikasi Dan mereka sadar Dan disini Di bagian Rumah kaca Si Ruby ini Bilang bahwa Ayolah Lupakan Jangan rasa bersalah lagi Karena emang lo gak salah Yang akhirnya Si Ruby bisa nyeberang Dan mau nyeberang Setelah Si Eric ini sadar bahwa Ternyata Apa yang dia lihat itu benar Dan Melepaskan rasa bersalah itu Sampai dia ingat Akhirnya Kejadian yang sebenarnya Dia meninggal itu kayak gimana Karena memang si Ruby Ya bunuh diri Pakai pistol Senapan deng Bukan pistol Karena Lebih panjang gitu Senjatanya ya Dan ternyata memang Kejadian sebenarnya Sebelum si Ruby meninggal Ruby itu bunuh diri Karena dia ngerasa Si Eric gak percaya Sama si Ruby Dia ngerasa bahwa Kok lu gak percaya Apa yang gue lihat Kok lu gak percaya Apa yang gue rasain ya Karena si Eric ini dokter Si Eric tidak mempercayai Itu ada di kalimat filmnya Jadi si Eric ini dilema gitu Di satu sisi dia mencintai Ruby Tapi di sisi lain dia gak percaya Tentang apa yang si Ruby ceritakan Bahwa hantu itu ada Hantu itu Ganggu si Ruby Dan lain-lain itu Ya akhirnya memang Si Eric Bisa merasakan Dan bisa melihat Ketika dia Sudah Melampaui kematian Ya di tragedi Ketika si Ruby gak sengaja Nembak si Eric Dia sempat mati Tiga menit Nah karena dia sempat mati Dan kembali hidup Istilahnya udah pernah Udah pernah mati nih Jadi akhirnya Jadi bisa Ngelihat secara jelas Dan memang Realnya seperti itu Gue juga Punya beberapa teman yang Ya memang dia bisa Karena Melalui kecelakaan Koma Mati suri Ya gitu-gitu Dan itu membuat gue Malah Semakin penasaran Tentang cerita Winchester ini Karena Terlalu Banyak bagian Dimana Filmnya ini Menunjukkan hal-hal yang Sesuai dengan Apa yang gue lihat Dan apa yang gue rasakan Ya Karena cerita kisah nyata Ya jadi menurut gue Intinya Filmnya Biasa aja Gak bagus-bagus banget Gak jelek juga Tapi ceritanya sih Ceritanya menurut gue Bagus banget Dan ketika Orang-orang Review film Winchester ini Banyak yang bilang Bahwa filmnya jelek Gak mungkin banget Kalau misalnya Hantunya minta ini Nah karena pandangan mereka Pure dari film Dari pandangan gue Yang bisa Lihat selama ini Ya Menurut gue itu benar Tentang bagian Minta dibikin di ruangan Itu Ya bisa jadi Kayak gue kan Di kamar kosong ini Ya dia gak minta dibikin di ruangan Cuma dia minta sesuatu Intinya itu Dia minta sesuatu Dia minta dipasangin lampu Mereka bisa minta Minta dalam artian Untuk kenyamanan mereka Tapi bukan berarti kita harus Mengabulkan permintaan mereka Karena ketika kita ngabulin Bisa aja mereka minta hal yang lebih Ini diluar dari konteks review film ini ya Karena kalau si Winchester ini Kan dia merasa bertanggung jawab Atas Kematian arwah-arwah Yang datang ke rumah itu Dan untuk kelamin Winchester ini Gue memberi nilai 6 dari 10 Ya Di bawah 5 udah gak layak Untuk ditonton Di atas 5 Ya oke lah Tapi menurut gue masih kurang Bahkan menurut gue Pengabdisaatan jauh lebih bagus Peran anak-anaknya Lebih penting Daripada yang ada disini Kayak anaknya disini cuma Ya Jiwa murni Dirasuki Menggunakan diri Udah Gak ada yang buat gue penasaran Atau pengen tau gitu Dan Itu dia video gue kali ini Sepertinya gue akan membuat Segmen ini lagi Ketika ada Pala-pala horor yang keluar Seperti biasa Hanya jika Kalian suka video ini Silahkan like Dan share ke teman-teman kalian Yang berkemungkinan Menyukai hal-hal semacam ini Gue Vilo Sebastian Kamu minta diri Akhir kata Dare to know Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya